Intro Wapres Gibran akan jalankan tugas Presiden Sat Prabowo hadiri KTT Luar Negeri Titik-detik penangkapan pelaku mutilasi jasad wanita dalam karung di pelabuhan Temis penalti lagalaksi Martin Pasrai Safe of the Year Selamat pagi pemirsa setiap berita nasional TV program berita nasional pagi kembali menyapa Anda Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan Bersama saya Lydia Junita Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid Mengatakan pihaknya akan memesan 11 mobil maung bikinan pindah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengatakan Pihaknya akan memesan 11 mobil maung bikinan pindah Hal ini dilakukannya mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto Yang ingin Menteri-Menterinya di Kabinet Indonesia Maju memakai mobil maung bikinan pindah Nusron menyampaikan Kementerian ATR akan memakai mobil pindah mulai dari Menteri hingga Eslon I Gerinya menyebut ada 11 mobil yang dipesan oleh Kementerian ATR BPN Nusron mengatakan Prabowo telah meminta setiap pejabat bisa menggunakan mobil dalam negeri Dan arahan tersebut pun langsung diingkuti oleh para menteri Senang saja malah bagus Sepanjang itu produksi dalam negeri Dan membawa nilai tambah Dalam negeri kita pasti senang Ya kan Dan Saya sudah komunikasi dengan jurut pindah Memang kita akan pesan juga Berapa bagus kalau untuk Kementerian ATR Gus? Ya Kementerian ATR ya nanti mungkin sampai level Eslon I Ini sudah komunikasi kan Mereka lagi busuk Eselon I kita itu ada 9 Tambah Menteri sama Wamen mungkin 11 Karena nanti kan gak mungkin kita beli yang anti-puluh sebetulnya dipakai presiden Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Agenda rapat yakni perkenalan anggota Komisi 13 Dengan Kementerian HAM membahas usulan Pigai Terkait anggaran 21 triliun untuk Kementerian HAM Satu persatu anggota Komisi 13 DPR memperkenalkan diri mereka kepada Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat pada Kamis 31 Oktober 2024 Membahas rencana kerja Kementerian HAM Serta permintaan Natalius menambah anggaran Kementeriannya menjadi 21 triliun rupiah Pigai meyakini dirinya memiliki kemampuan dalam hal penataan keorganisasi kelembagaan Serta ingin melakukan terobosan-terobosan baru dalam memajukan HAM di Indonesia Rapat saat ini membahas aspek pengenalan secara personal dari struktur Kementerian dan Kelembagaan Pemerintahan yang baru Serta apakah dana 21 triliun rupiah akan dapat terrealisasikan dikarenakan Masih banyak keperluan dan program-program lain yang masih perlu dipersiapkan Juga dengan DPR nanti Akan sulit tidak terrealisasi untuk sampai 21 T untuk satu Kementerian saja ya? Ya tergantung seberapa jauh peluangan negara ini Masih banyak hal-hal lain juga untuk pengeluaran dari negara ini Banyak program-program, makan siang ini berbisi Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lawli meminta agar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Dengan Kementerian Lembaga yang ada untuk menyatukan pemandangan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lawli meminta agar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai realistis terkait permintaan penambahan anggaran hingga 21 triliun rupiah Yasona sempat mengapresiasi semangat Pigai namun dirinya menilai semangat saja tidak cukup saat menjadi menteri Diperlukannya kinerja dan koordinasi sehingga dukungan anggaran dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik Yasona meminta Pigai berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga yang ada Seperti Kementerian Pendidikan, BUMN, hingga Kementerian Perdagangan untuk menyatukan pemandangan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu Kita melihat semangatnya beliau lah, lagi masih segar, baru Saya mengapresiasi semangat, tetapi kan seperti saya sampaikan realitasnya masih banyak yang harus dikerjakan Jangan nanti semangat yang tinggi, tiba-tiba apa yang diharapkan dari dukungan anggaran itu tidak terjadi Dan itu sangat sering terjadi Maka lebih penting adalah koordinasi dengan Kementerian Lembaga yang ada Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan optimisme atas pembentukan badan penyelenggara haji Yang setara dengan Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan fokus pada pelaksanaan haji Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan optimisme terhadap pembentukan badan penyelenggara haji Badan baru ini diharapkan akan membuat urusan pelaksanaan haji semakin terfokus dan efisien Hal tersebut disampaikan oleh Nasaruddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2024 Nasaruddin Umar mengungkapkan harapannya dengan adanya badan penyelenggara haji Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi mengurus persoalan agama secara fokus dan profesional Menurutnya, badan ini akan membuat Kementerian Agama menjadi lebih ramping Mengurus bimbingan umat dan pendidikan agama dengan lebih efektif Nasaruddin juga berharap Kementerian Agama bisa menjadi lebih produktif dan proaktif ke depannya Ini kita membahas evaluasi haji Kita berbicara tentang pelaksanaan haji Kita sangat optimis dengan adanya badan Guru bersama kita nanti kita berharap dengan adanya badan Ini konsentrasi penuh bisa diingatkan menolah haji Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping Lebih berkonsentrasi Terus persoalan-persoalan kekuatan dan kekuatan Masa Islam, Kristen, Katolik, Kirwan, dan Jawa Tambah dengan konon santren Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC dan G20 di Peru dan Brazil pekan depan Selama kepergiannya, Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT APEC dan G20 di Peru dan Brazil pekan depan Selama kunjungan luar negeri tersebut, Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri sesuai prosedur yang berlaku Kepala Presidensial Communication Office Hasan Nasbi menyatakan bahwa Wakil Presiden otomatis menjalankan fungsi presiden Sebagai kepala pemerintahan saat presiden berada di luar negeri tanpa perlu penunjukkan pelaksana tugas Menteri Sekretaris Negara Prasad Tiohadi menekankan pentingnya kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Internasional sebagai perwakilan Indonesia di panggung dunia Meski belum ada tanggal keberangkatan Presiden, namun acara tersebut dijadwalkan pekan depan Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi Pada Rabu 30 Oktober 2024 sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat Terjadi kasus pencurian sepeda motor Honda Beat di Rawapastung, Bekasi Barat Pelaku yang belum dikenali identitasnya terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya Pada Rabu siang 30 Oktober 2024, beredar video di media sosial terlihat aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV Di kawasan Rawapastung, Bekasi Barat, seorang pelaku yang diduga telah merencanakan aksinya dengan matang Berhasil mencurian sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi B4207 KBU sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku tampak menegati motor yang sedang terparkir di area tersebut Ia bertindak cepat, tak butuh waktu lama Pelaku berhasil membawa kabur kendaraan tersebut Meski situasi di sekitar lokasi terlihat lengang Aksi ini berhasil terekam jelas oleh kamera pengawas yang terpasang di sekitar area Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi maraknya kejadian serupa di wilayah ini Sidang lanjutan dugaan sumpah palsu kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam persidangan ditemukan bukti adanya komunikasi percakapan dari handphone yang disita dari mantan kuasa hukum Terdakwa yang berisi tentang pengajuan PK dan sidang Sumpah Nau Jaksa penuntut umum menghadirkan enam saksi ahli dalam melanjutan sidang dugaan sumpah palsu Dengan terdakwa Ike Farida Dari ketiga saksi yang dihadirkan pada persidangan yang digelar pada Rabu kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan Salah satu saksi merupakan pihak yang memeriksa handphone milik Nur Indah Yang merupakan mantan kuasa hukum IF yang juga sebagai saksi kunci dugaan sumpah palsu ini Dari hasil percakapan chatting antara Nur Indah dan IF yang disebut Sensei dalam percakapan tersebut Menurut saksi yang dihadirkan oleh Jaksa, percakapan yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut sebagai salah satu barang bukti sitaan milik Nur Indah Walau pihak IF melalui kuasa hukumnya mengelak dan membantah isi percakapan tersebut Namun bukti yang dimiliki saksi dalam persidangan adalah hasil asli dari percakapan di dalam grup WhatsApp Nur Indah sendiri kerap memberikan laporan kepada IF terkait perkembangan Novum dan pengajuan memori peninjauan kembali dalam rentan November sampai Desember tahun 2020 Sidang lanjutan juga akan kembali digelar oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan kesaksian dari ahli pidana pada persidangan berikutnya Polisi mengukap pronologi kecelakaan maut yang menimpa mobil rombongan TV1 di tol Pamalang Disebutkan kecelakaan bermula kala truk box sempat menghindari kendaraan lain yang oleh Kecelakaan tragis menimpa mobil TV1 di tol Pamalang Batang pada Kamis pagi Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan meliputi truk box dan mobil Toyota Avanza kru TV1 Kabit Humas Polda Jatengkombes Artanto mengukapkan kronologi kecelakaan maut di tol Pamalang Artanto mengatakan truk menghantam belakang mobil kru TV1 yang sedang menepi di bahu jalan Lantaran menghindari kendaraan lain yang oleng Insiden ini menyebabkan tiga penumpang mobil tersebut meninggal dunia di tempat Sementara dua lainnya terluka Para korban yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis Kecelakaan tersebut melibatkan truk box dengan kendaraan milik kru TV1 di tol Pamalang Batang Akibat kecelakaan tersebut tiga orang meninggal dunia di tempat dan dua mengalami di tempat Lokasinya yaitu tepat di kilometer 315 plus 900 atau jalur A dari arah Jakarta menuju ke Semarang Menyebab kecelakaan apa ya? Untuk sementara ini ya terlalu lebih singkatnya Struk box tersebut berusaha menghindar kendaraannya oleng di depannya Karena dia berusaha menghindar akhirnya menabrak kendaraan kru TV1 yang sedang parkir di bahu jalan Untuk supir truk? Untuk saat ini supir truk sedang kita lakukan pemeriksaan di kores Pemalang Untuk total mobil penumpang mobil itu ada berapa? Total ada lima, tiga meninggal dunia, dua mengalami luka berat Dan rencana untuk tiga yang meninggal dunia? 5 Sudah koordinasi dengan pihak TV1, dari pihak TV1 segera menghubungi pihak warna Dan tentu segera meninggalkan juti korban yang ada di rumah sakit Untuk truk sama mobil istri saat ini masih bisa? Saat ini sudah dilakukan oleh TKP dengan tim THA juga dari Polda Dan kendaraan sudah kita efakmasi ke lokasi di Bojong Jadi kita aman ke bulu Dan di TKP sehingga di TKP belir untuk arus loritas kita Unit Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil merengkus pelaku mutilasi jasad wanita Dalam karung di kawasan Pelabuhan Jakarta Utara Berikut detik-detik video penangkapan pelaku oleh polisi Unit Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku kasus mutilasi yang mengebohkan warga Jakarta Utara Ini merupakan detik-detik penangkapan pelaku mutilasi jasad oleh Aibtu Zakaria alias Jacqueline Choppers Pelaku yang diketahui berinisial FF hanya dapat pasrah saat anggota Jatan Ras mendapati keberadaannya Nampak pelaku yang mengenakan kaos putih bercelana jeans Yang sedang diinterogasi oleh sejumlah polisi pada 30 Oktober 2024 Kini pelaku sedang dalam pemeriksaan intensif di Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya Polisi masih mendalami motif di balik tindakan keji ini Polores Jakarta Timur menggelar konferensi pers Kasus penyandaran bocah 5 tahun di Pejahatan Village Polisi menyebut saat penculikan pelaku sempat melakukan aksi pelejian seksual korban Polores Jakarta Timur menggelar konferensi pers Kasus penyandaran bocah 5 tahun di Postpol Pejahatan Village beberapa waktu lalu Hasil penyidikan terungkap pelaku menculik korban dari rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selain itu pelaku juga sempat meminta uang tebusan kepada orang tua korban Namun karena tidak terpenuhi pelaku menawarkan barter Dengan mengembalikan korban jika semua permintaan terpenuhi Polisi juga menyebut pelaku sempat melakukan pelecehan seksual Perbuatan ini meninggalkan luka batin yang mendalam pada korban dan keluarganya Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktivitas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!